Orang mantan anggota DPRD Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan digerebek polisi saat berpesta ganja dan biras bersama 11 orang lainnya. Polisi kembali menemukan 63 paket ganja seberat 170 gram dari rumah salah satu pelaku. Jajaran Satres Narkoba Pores Ogan Komering Ulu berhasil membongkar penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Dalam sebuah pengerbekan, polisi mendapati 12 orang tengah berpesta ganja dan biras di bantaran Sungai Ogan, Turuhan Sukajah di Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Ironisnya, salah seorang pelaku berinisial SW merupakan oknum mantan anggota DPRD setempa. Berdasarkan hasil tes urin, 11 orang dinyatakan positif menggunakan barang harap tersebut. Namun setelah dilakukan pengledahan, polisi hanya menemukan satu linting ganja dan kertas pegas paket narkoba. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menemukan 63 paket ganja seberat 170 gram dari rumah Andri Mustafa. Sering terjadi adanya celah gunaan narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, tim langsung bergerak ke TKP. Dan sampai di TKP, tim menemukan ada sekumpulan masyarakat. Ada 12 orang. Satu tersangga yang kedapatan memiliki barang bukti puluhan paket ganja terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara sisanya, yang dinyatakan positif mengkonsumsi ganja akan diserahkan ke PNN Kabupaten Oku. Terima kasih telah menonton!